Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya kita sudah review lengkap Realme C55 Bahkan compare dengan beberapa kompetitor Seperti Oppo, Vivo, sampai Xiaomi Dan sekarang kita akan membahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Realme C55 Jadi buat kamu yang mau beli pastikan tonton videonya sampai akhir Supaya tidak salah pilih Dan untuk kelebihan yang pertama adalah kapasitas memorinya besar Hampir semua orang ketika mau beli HP baru Hal pertama yang ditanyakan adalah kapasitas RAMnya berapa giga Dan untuk Realme C55 ini kamu tidak usah khawatir Dijual dengan harga 2,5 juta HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang besar 6x128GB Dimana kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya dibekali dengan kapasitas RAM 4GB Jadi sangat bisa diandalkan pastinya untuk penggunaan jangka panjang Karena mampu menyimpan banyak file atau aplikasi Tidak akan ada drama baru dipakai beberapa bulan ruang penyimpanannya sudah penuh Apalagi masih bisa ditambah dengan microSD dan RAM virtual Yang bikin memorinya jadi makin longgar Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah Desainnya mewah depan maupun belakang Seperti yang kamu lihat Untuk look atau tampilannya HP ini memiliki desain yang mewah dan kekinian Jadi kamu tidak usah khawatir Karena tidak terkesan jadul sama sekali Mulai dari finishing warna setup kamera Sampai bodinya yang tipis Hanya 7,9mm Dengan letak sensor siri kiri ada di bagian samping Jadi satu dengan tombol power Dan power charger sudah menggunakan USB Type-C Namun tidak cukup sampai di situ Untuk bagian depan atau layar Di sini juga terlihat mewah Karena sudah menggunakan konsep punch hole display Dengan bezel yang cukup tipis Jadi makin sedap untuk dipandang Lalu untuk panel layarnya HP ini menggunakan panel IPS LCD Dengan resolusi Full HD+, refresh rate bisa sampai 90Hz Yang dimana untuk saturasi warnanya Di sini sudah bagus Terlihat jelas tajam dan lumayan gonceng Ciri khas Realme Tingkat kecerahannya oke Untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan Dan satu lagi yang spesial Untuk bagian punch hole displaynya Sudah dilengkapi dengan fitur mini kapsul Yang akan muncul saat kita colok charger Sebuah fitur yang unik sekaligus menarik Karena jarang kita temui di merk lain Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga adalah Chargingnya super ngebut Realme C55 dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh Dan memiliki kecepatan isi daya SuperVOOC 33W Yang dimana hanya butuh waktu sekitar 1 jam 11 menit Untuk isi daya dari 4 sampai full 100% Sudah sangat cepat untuk harga 2,5 juta Karena kebanyakan merk lain dengan harga setara Hanya dibekali dengan fast charging 18W Yang butuh waktu lebih lama saat isi daya Sekitar 2 jam 30 menit Jujur poin ini sangat penting dari sebuah smartphone Karena menunggu adalah suatu hal yang membosankan Tapi di Realme C55 ini Kamu tidak akan dibuat menunggu lama Untuk isi daya sampai penuh Lanjut untuk kelebihan yang keempat Yaitu kamera bisa diandalkan Buat kamu yang belum tahu Realme C55 sudah dibekali dengan 64MP kamera utama Paling besar di kelas harganya Dan 2MP kamera bokeh Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan kamera 8MP Dan ngomongin soal kamera Berikut ini adalah contoh dari hasil jepretan fotonya Yang ternyata sudah mampu menghasilkan foto yang bagus Mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya Bahkan untuk saturasi warna Di sini juga terlihat fresh dan lumayan gonceng Terutama saat foto di outdoor Pokoknya ciri khas Realme banget Lalu untuk kamera selfie-nya HP ini hanya dibekali dengan kamera 8MP Bukan yang paling besar di kelas harganya Jadi untuk foto yang dihasilkan Di sini terlihat standar saja Untuk detail dan kecerahannya sih sudah oke Tapi untuk saturasi warnanya cenderung kuning Terutama di bagian warna kulit wajah Agak kurang cocok buat kamu yang hobi selfie Namun yang jelas dari foto yang dihasilkan Untuk sektor kamera HP ini sudah cukup bisa diandalkan Baik untuk sekedar mengabadikan momen Atau menunjang kebutuhan keraja Ini adalah contoh perekaman video Menggunakan Realme C55 Di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup Untuk yang sebelah kiri itu contoh untuk perekaman kamera depannya Dan yang sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya Di sini untuk resolusi HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080p Di 60fps untuk kamera belakang Dan 30fps untuk kamera depan Silahkan kamu nilai untuk kualitas videonya Dan kualitas suara yang saya hasilkan Karena hanya menggunakan single mic Jadi untuk kualitas suaranya pasti akan standar saja di kelas harganya Oke kita buat jalan santai Hasilnya kurang lebih akan seperti ini Itulah tadi 4 kelebihan dari Realme C55 Yang harus kamu ketahui sebelum membelinya Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini Dan untuk kekurangan yang pertama adalah chipsetnya kurang gahar Buat kamu yang belum tahu Realme C55 ada tenagai dengan chipset Mediatek Helio G88 Octa-Core 2.0 GHz Publikasi 12nm Yang mampu menghasilkan skor Geekbench 6 di angka 424 dan 1340 poin Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya hanya temus di angka 250 ribuan Bukan yang paling tinggi di kelas harganya Jadi buat kamu yang hobi main game berat Performa yang dihasilkan tergolong standar saja Sedikit contoh disini Saya coba buat main PUBG Mobile Dan setengah grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra Balas Ultra dan bisa mentok sampai HD High Disini untuk gameplaynya HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik Tapi bukan yang paling lancar di kelas harganya Apalagi untuk sensor gyroscope Disini juga kurang responsif Karena masih menggunakan virtual gyro Sehingga pengalaman saat gameplaynya kurang begitu memuaskan Tapi saya perlu disclaimer dulu nih Untuk poin ini baliknya juga tergantung kebutuhan masing-masing saja Karena yang jelas Kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai Performa yang dihasilkan sudah lebih dari cukup Bisa diandalkan Artinya kalau kamu terobi main game berat Seharusnya poin ini bukan sebuah masalah Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah Jenis memorinya masih IMMC Untuk kapasitas memorinya Jujur disini saya no komplain Karena sudah besar untuk harga 2,5 juta Tapi sayangnya jenis memori yang digunakan bukan UFS Melainkan masih IMMC Alhasil kecepatan baca tulisnya kurang chat-chat Jadi jangan heran Kalau terkadang butuh waktu yang sedikit lebih lama Untuk proses perpindahan antara aplikasi Dan itulah tadi 6 poin kelebihan Serta kekurangan Yang harus kamu tahu sebelum beli Realme C55 Dari semua yang ditawarkan HP ini sudah cukup paket lengkap di kelas harganya Mulai dari segi desain Terlihat mewah depan maupun belakang Dari segi spesifikasi Kapasitas memori besar Performa lumayan Sudah punya sensor NFC Dan isi dayanya ngebut SuperVOOC 33W Sedangkan dari sektor kamera Hasil foto maupun videonya Juga sudah cukup memuaskan di kelas harganya Mungkin yang sedikit jadi catatan Buat kamu yang hobi main game berat HP ini kurang cocok Tapi supaya tambah jelas dan yakin Kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya Karena disini kita hanya bahas Poin-poin intinya saja Yang masuk dalam kelebihan dan kekurangan Jadi kalau misalnya kamu punya pendapat Atau poin tambahan yang lain Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu Dan yang harus kamu ingat Tidak ada produk yang sempurna Yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu Jadi sebelum beli Pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu Dengan kebutuhan kamu buat apa Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan selamat menjalankan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!